Ya, kesempatan ini saya vlog akan memberikan soal sebagai berikut tentang persamaan garis melukis sebuah garis dengan persamaan yang diketahui. Ya, itu buat garis pada bidang kartesius, garis L dengan persamaan L itu adalah Y sama dengan X plus 2. Jadi kita diminta membuat gambar, membuat garis di bidang kartesius dengan persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan X plus 2. Nah, sebelum lanjut, bagi Anda yang menonton video ini dan juga baru bergabung dengan channel ini, kemudian juga Anda suka, silakan subscribe, like, dan beri komentar. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Kita ulang, buat garis pada bidang kartesius, garis L ya, dengan persamaan garisnya itu adalah L, persamaan garis Lnya itu adalah Y sama dengan X plus 2. Nah, untuk membuat garis pada sebuah bidang cukup dengan menentukan dua titik saja, kemudian dari dua titik itu kita hubungkan, maka kita sudah dapat menggambar garis lurus. Gitu ya, 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 jadi sebuah garis dapat dibuat hanya dengan menghubungkan dua titik yang diketahui. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ya, 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 ya. Jadi, titik potong garis tersebut dengan sumbu Y, kalau X-nya 0. Nah, jadi sederhana sekali sebetulnya ya, sederhana sekali. Kalau Y-nya 0, maka itu adalah titik potong dengan sumbu X. Dan kalau X-nya 0, itu adalah titik potong dengan sumbu Y. Nah, oleh karena itu, kita buat tabel sebagai berikut. Ya, kita buat tabel seperti ini. Jadi, dengan maksud supaya kita akan mengisi berapakah X-nya, berapakah Y-nya, dan berapakah X, Y-nya. Nah, dari keterangan ini kita dapatkan bahwa untuk titik potong dengan sumbu Y, kalau X-nya 0. Titik potong dengan sumbu X, kalau Y-nya 0. Nah, sekarang kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, yang ini ya, titik potong dengan sumbu Y itu, kalau X-nya 0. Sekarang, dari persamaan ini, dari persamaan ini, kita masukkan nilai X yang sama dengan 0, sehingga ketemu Y-nya. Jadi, kita akan masukkan nilai X yang sama dengan 0 itu, pada persamaan ini, sehingga kita akan dapatkan nilai Y-nya. Kita tulis di sini saja. Kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kita masukkan nilainya. Y sama dengan 0 ditambah 2. Ulangi, Y sama dengan 0 ditambah 2, karena nilai X-nya 0. Sehingga ketemu Y-nya itu 2. Nah, Y-nya itu 2. Nah, karena di sini X-nya 0, Y-nya 2, maka koordinatnya adalah 0, 0, 2. Ketemu 1 sekarang. Kemudian sekarang, bagaimana kalau Y-nya yang 0? Ini yang 0. Kita akan menentukan berapa nilai X-nya. Nah, sekarang dari sini. 0 sama dengan berapa ditambah 2. Gampangnya begitu. 0 itu sama dengan berapa, sama dengan X, sama dengan berapa, ditambah 2. Tentu akan didapat berapanya ini berapa? Berapa ditambah 2 yang 0. Maka akan didapat nilai ini adalah berapa? Minus 2. Iya. Minus 2. Sehingga koordinatnya itu minus 2, 0. Iya. Minus 2, 0. Nah, inilah titik potong titik potong pada bidang kartesius. Jadi, kita ulang. Inilah titik potong pada bidang kartesius. Jadi, kita ulang bahwa titik potong dengan sumbu X kalau Y-nya 0, titik potong dengan sumbu Y kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Koordinatnya 0, 2. Kalau Y-nya yang 0, maka didapat X-nya itu negatif 2. Maka koordinatnya adalah negatif 2, 0. Kemudian, kedua titik ini 0, 2 dan min 2, 0 kita letakkan di bidang kartesius. Kemudian, sesudah itu, dua titik tadi kita hubungkan. Nah, garis yang melalui 0,2 dan min 2,0 itulah garis yang mempunyai persamaan Y sama dengan X plus 2, yaitu garis L. Begitu ya. Iya. Nah, sekarang kita coba untuk menggambarnya. Menggambarnya ya. Kita geser ke atas saja. Kita geser ke atas. Iya. Nah, jadi kita akan buat gambarnya pada bidang kartesius. Ini. Pada bidang kartesius ini. Nah, jadi kita sudah buatkan sudah buatkan bidang kartesius-nya. tinggal kita meletakkan titik 0,2 dan min 2,0 0, min 2 dan 2,0 Nah, kita lihat di sini bahwa ini sumbu X-nya ini sumbu Y-nya kemudian kita tinggal meletakkan koordinat 0,2 X-nya 0 Y-nya 2 X-nya 0 Y-nya 1,2 berarti titik ini ya di sini iya inilah yang titik 0,2 jadi ini adalah titik 0,2 kemudian yang mana yang min 2,0 yang min 2,0 Y-nya min 2 X-nya min 2 sana 1 2 nah di sini 0,0 iya di sini iya nah jadi setelah kita dapatkan kedua titik itu yaitu titik 0,2 dan min 2,0 kemudian ini kita hubungkan kita hubungkan iya maka itulah garis kita hubungkan kemudian kita buat garisnya iya begitu maka inilah garis L-nya itu garis L yang memiliki persamaan Y sama dengan X plus 2 jadi kita ulang untuk menentukan gambar pada bidang Cartesius sebuah garis yang persamaannya diketahui di sini adalah garis L persamaan garisnya Y sama dengan X plus 2 cukup dengan menentukan titik potong dengan sumbu X yaitu jika Y-nya sama dengan 0 dan titik potong dengan sumbu Y kalau X-nya 0 dari persamaan ini kita dapatkan bahwa jika X-nya ini 0 Y-nya didapat dengan 2 kemudian koordinatnya 0,2 kemudian jika Y titik potong dengan sumbu Y maka X-nya 0 kalau titik potong dengan sumbu X Y-nya yang 0 sekarang kalau Y-nya yang 0 maka kita akan dapatkan X-nya min 2 dan koordinat titiknya adalah min 2,0 sesudah itu titik 0,2 dan min 2,0 kita letakkan pada bidang Cartesius ini yang 0,2 yang koordinatnya ini kemudian yang titik ini adalah yang min 2,0 kemudian ini kita hubungkan maka inilah garis L yang mempunyai persamaan garis Y sama dengan X plus 2 persamaan garis X Y sama dengan X plus 2 begitu ya semoga ini bermanfaat terima kasih atas perhatiannya karena Anda semua adalah hebat yang yang terima kasih Terima kasih.